Setuju gak sih kalau bulan puasa itu masaknya pengen yang simple-simple aja? Sini aku kasih ide menu Telur kembang tahu, bumbu sebelak Aku pake 2 butir telur dan telurnya aku orak-arik Kalau udah matang bisa diangkat dan disisihkan Selanjutnya aku mau bikin olahan kembang tahunya Untuk kembang tahunya aku pake kembang tahu dari 3 berlian Dibuat dari kedelai pilihan, tanpa bahan pengawet dan juga tanpa bahan pemutih Dan pastinya udah halal dari MUI Nah ini dia kembang tahunya Kembang tahunya bisa dipotong-potong atau dipatah-patahin kayak gini ya Kalau udah tinggal kita rendam pake air hangat Sampai kembang tahunya bener-bener terrendam ya Kalau kembang tahunya udah lembek kayak gini Kita tambahkan tepung serba guna Aku pakenya 2 sendok makan ya Tinggal diretain deh Dan selanjutnya tinggal kita goreng Gorengnya di minyak panas api sedang ya Kembang tahunya aku masukin sekaligus Jadi pas bolak-balik sekalian dipisah-pisahin ya Kalau udah kuning kecoklatan kayak gini Udah bisa diangkat dan ditiriskan Buat yang mau teksturnya lebih garing Gorengnya bisa lebih dilamain sedikit Kalau aku emang sengaja pengen agak-agak lembab gitu Selanjutnya kita tumis bumbu seblaknya Untuk bumbu seblaknya ada di caption ya Jangan lupa tambahkan daun jeruk dan sedikit air Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, dan gula Aduk-aduk sebentar Terakhir masukkan telur dan kembang tahu Ini dia telur kembang tahu bumbu seblak Penasaran rasanya gimana? Jangan lupa re-cook! Terima kasih telah menonton!